Intro Mendengar nama Junko Furuta mungkin terasa asing di telinga kita Tau ke anda, bila kisah hidup siswi cantik kelas 2 SMA ini sempat mehebohkan publik pada 1988 lalu? Kala itu, Junko yang bersekolah di Yashio Minami High School dikabarkan telah mengalami tindak penculikan, penyekapan, serta penyiksaan yang dilakukan oleh 4 orang teman sekolahnya Tak tanggung-tanggung, menurut informasi yang beredar Junko disekap layaknya seorang tawanan selama 44 hari Dan selama itu pula, gadis berusia 16 tahun ini dibiarkan kelaparan dan kehausan Ia juga dicacimaki, dipukuli, digantung, hingga mendapat berbagai tindak asusila sebanyak ratusan kali Usia pelaku yang masih sangat muda, serta alasan tak masuk akal yang diberikan keempat pelaku atas seluruh tindakan kejinya, membuat publik geram Bahkan pada saat itu, berita tentang kasus Junko sampai mencuri perhatian banyak media asing Sebenarnya, apakah alasan yang mendasari keempat pelaku sampai tega melakukan hal keji tersebut? Serta bagaimanakah kisah Junko melalui 44 hari masa penyekapannya? Dan pemirsa, inilah segmen Killing Series Junko Furuta, gadis Jepang yang disekap selama 44 hari hingga tewas versi on the spot Junko Furuta adalah seorang gadis cantik asal Saitama, Jepang Gadis yang lahir pada bulan November 1972 ini Tumbuh menjadi sosok pribadi yang ceria, bersahaja, serta sangat baik pada sesama Ketika beranjak dewasa, Junko yang saat itu berumur 16 tahun memutuskan untuk bersekolah di Yashio Minami High School Saat menjadi siswi di sekolah ini, Junko terbilang sangat berbeda dari siswi lainnya Sosoknya tetap sederhana dan sangat polos Ia tidak terbawa arus pergaulan bebas, serta tidak menyentuh rokok dan minuman keras Oleh karena itu, banyak siswa gangster di sekolah yang tak tertarik melihatnya Namun sebuah hal tak terduga terjadi Kala itu seorang siswa berama Hiroshi Miyano ternyata menaruh hati pada Junko Mengetahui hal ini, tanpa banyak berfikir, Junko langsung menolak Hiroshi secara tegas Bukan tanpa sebab, ternyata Junko merasa tak suka dengan sosok Hiroshi yang nakal Dan sering melakukan kekerasan di sekolah Rupanya segala perilaku buruk yang dilakukan Hiroshi timbul Lantaran dirinya adalah anggota Yakuza Yang ini sebuah sindikat terorganisir Jepang Yang sering pula disebut sebagai mafia Jepang Hiroshi yang sangat arogan, merasa tak terima dengan penolakan yang diberikan Junko Yang pun memutuskan untuk balas dendam Dan inilah yang menjadi awal rangkaian mimpi buruk yang dialami Junko dalam sisa hidupnya Terima kasih Dimulai Tanpa rasa kasihan, keempat pria tersebut menyekap dan menyiksa Junko selama 44 hari Selama 44 hari itu pula, Junko harus menahan rasa sakit dan sedihnya sendirian Ia dibiarkan kehausan dan kelaparan Bahkan terkadang ia dipaksa untuk memakan serangga seperti kecoa dan meminum urinnya sendiri Pukulan demi pukulan diterimanya Hingga tubuhnya tidak dapat merasakan lagi sakitnya dipukul Dalam suatu momen, ia sempat mula merasakan hantaman barbel besi di perutnya Selain itu, Junko ternyata juga mendapat tindak asusila sebanyak hampir 400 kali Tindakan asusila ini dilakukan oleh lebih dari 100 pria yang tergabung dalam Yakuza Selama masa penyekapan ini, Junko sebenarnya telah berulang kali mencoba untuk melarikan diri Namun usahanya selalu saja gagal Suatu kali, orang tua sang pemilik rumah rupanya telah mengetahui hal kriminal yang sedang terjadi Mereka menemukan fakta bahwa selama di rumahnya, Junko kerap kali menerima berbagai macam siksaan Namun sayang, orang tua sang pemilik rumah tak mampu menolong gadis malang ini Mereka merasa takut, karena sebelumnya Hiroshi telah mengancam akan membunuh siapapun yang berani menolong Junko Hingga pada suatu malam, saat keempat orang tersebut sedang tak sadarkan diri akibat minuman keras Junko kembali berusaha untuk melarikan diri Dia sempat mencoba untuk menghubungi pihak kepolisian dengan menggunakan telepon salah satu dari empat remaja kejam itu Lantas, apakah usaha yang dilakukannya ini berhasil? Serta bagaimana nasib gadis malang ini selanjutnya? Saksikan kelanjutannya pada bagian kedua esok hari hanya di On The Spot Anda percaya keajaiban? Orang-orang yang berhasil lolos dari maut ini sangat percayakan keajaiban Mereka berhasil menghindar dari kematian berkat beberapa hal yang tak terduga Saksikan kisahnya hanya dalam segmen 7 orang lolos dari kematian Di usianya masih 16 tahun, Junko Furuta harus mengalami siksaan panjang hingga akhir hayatnya Parahnya kekejaman ini dilakukan oleh teman sekelasnya sendiri Selama 44 hari, Junko harus menahan segala penderitaan dan rasa sakitnya sendirian Hingga suatu hari, saat keempat remaja tersebut sedang lengah akibat pengaruh minuman keras Junko kembali berusaha untuk kabur Namun sayang, aksinya kali ini kembali gagal Lantas, bagaimanakah nasib Junko selanjutnya? Seperti apa keakhir penderitaan yang dialami gadis malang ini? Inilah kelanjutan killing series Junko Furuta Kisah penyekapan gadis Jepang selama 44 hari hingga tewas bagian kedua Keberanian Junko Furuta untuk melarikan diri dari penyekapan yang dilakukan keempat teman sekolahnya Ternyata tak berbuah manis Aksi kaburnya kembali gagal Bahkan kali ini, Junko harus menanggung hukuman yang berat atas percobaan melarikan dirinya tersebut Bahkan tubuh Junko juga dimasukkan berbagai macam benda asing Seperti bohlang, peniti, dan botol besar hingga menyebabkan pendarahan hebat Akibat kejadian tersebut, Junko mengalami luka sangat parah Hal ini membuatnya tak mampu berjalan dan bergerak secara normal Bahkan ketika akan pergi ke kamar mandi, Junko sampai harus merangkak selama satu jam lamanya Entah sebesar apa rasa dendam yang dimiliki keempat remaja ini Ketika Junko meminta mereka untuk membunuhnya saja Kempat remaja keji itu justru menolak Mereka lebih ingin menyiksa Junko dan membiarkan Junko meregang nyawa secara perlahan Puncak penyiksaan Junko terjadi pada 4 Januari 1988 Kala itu, keempat remaja mengalami kekalahan saat sedang berjudi Untuk melampiaskan rasa kesal, mereka langsung memukli Junko Tubuh Junko kembali dihantam bertubi-tubi dengan menggunakan barbel besi Mereka juga kembali menuangkan bensin ke tubuh Junko Lalu membakarnya Seluruh hal ini akhirnya membuat Junko kesulitan bernafas Rongah hidungnya tertutup oleh genangan darah Yang lebih mengerikan, ternyata seluruh penyiksaan ini Telah membuat organ tubuh gadis malang ini mengalami trauma yang sangat hebat Ketika keempat pelaku mencoba untuk memberikan makanan dan minuman pada Junko Tubuh gadis ini terus menolak Tanpa henti, ia memuntahkan seluruh makanan yang telah ditelannya Setelah itu, tubuh Junko mengalami dehidrasi ekstrim Hari itu Junko mengalami penyiksaan selama 2 jam tanpa henti Hal ini membuat tubuhnya membiru dan tak berdaya sama sekali Menurut pengakuan salah satu pelaku penyiksaan Junko akhirnya meregang nyawa pada 5 Januari 1988 Ia meninggal kurang dari 24 jam setelah penyiksaan hebat selama 2 jam Hidung dan mulutnya pun terluka parah Hingga yang terlihat hanyalah genangan darah Parahnya, keempat remaja tak berhati ini Justru tidak menyadari bahwa nyawa Junko telah tiada Mereka mengira bahwa saat itu Junko hanya berkura-kura meninggal Untuk membuat mereka ibar Setelah memeriksa tubuh dan hembusan nafas Junko Mereka akhirnya menyadari bahwa korban mereka benar-benar telah tiada Kejamnya bukan merasa sedih dan bersalah Mereka justru tetap melakukan sebuah tindakan kejam Kempatnya dengan tega menyembunyikan jasad Junko dalam sebuah drum besar Dan menutupi drum tersebut dengan semen Setelah itu, drum tersebut dibuang di tengah kota Tokyo Penyiksaan dan pembunuhan ini memang dikerjakan dengan hati-hati Sehingga tidak diketahui orang banyak Namun sepintar-pintarnya bangkai ditutupi Baunya tetap tercium juga Kejahatan ini akhirnya terungkap Berkat rambut Junko yang menyembul dari drum yang sudah disemen rapi Rambut yang menyembul ini menimbulkan kecurigaan polisi ketika melihat drum tersebut Selanjutnya, polisi mulai melakukan penyelidikan mendalam Dan setelah mendapat barang bukti yang cukup Kempat pelaku yakni Hiroshi Miyano Yuzuru Ogura Nobu Haru Minato Dan Yashushi Watanabe Akhirnya ditangkap Namun, hukum di Jepang melindungi pelaku kejahatan di bawah umur Kempat remaja ini hanya dijatuhi hukuman penjara 8 tahun Meski pihak kepolisian telah berusaha merahasiakan identitas keempat pelaku demi alasan keamanan Sebuah majalah mingguan bernama Shukan Bunshun Secara diam-diam berhasil menerbitkan nama para pelaku tersebut Mereka juga memberitakan secara rinci bagaimana Junko lahir, tumbuh hingga mengalami kasus keji tersebut Menurut pihak majalah, kasus keji seperti ini janganlah ditutupi Dan harus dibongkar hingga tuntas Agar menjadi pelajaran bagi semuanya dan tak pernah terjadi lagi kasus serupa Sejak saat itulah, kasus Junko terus mencuri perhatian banyak pihak Bahkan beberapa media asing turut pulang meliputnya Itulah pemirsa akhir dari kisah sadis yang dialami seorang gadis Jepang bernama Junko Furuta Jajanan apa yang terkenal di Perancis? A. Waffle, B. Pancake, atau C. Crabs Temukan jawabannya sesaat lagi, tetap di On The Spot